Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita pajatkan kusi syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang patuh apapun. Salawat serta salam, nanti aja kita hadirkan kepada juzungan kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Irfan Nabi Pratama selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi kajian, yang ketiga doa, yang keempat penutup. Marilah kita buka pengajian umum pada sore hari ini dengan bacaan ayat Al-Basmalah. Menginca acara berikutnya, yaitu isi kajian. Mungkin di pengajian umum bulan ini sedikit berbeda dengan pengajian umum bulan-bulan kemarin. Nah, pada bulan ini kita dengan metode menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di IDKMDS WMS. Mungkin untuk selanjutnya, langsung aja kita bacakan pertanyaan yang pertama, itu dari Irfan.Subianto. Saya punya teman sholat lima waktu meskipun enggak di masjid, tapi dia juga pacaran, grupnya gimana, Pak? Terima kasih. Mungkin bisa... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Jadi, sholat, masih sholat kan ya? Sholat meskipun enggak di masjid, terus juga masih pacaran. Jadi ini sebenarnya dua masalah yang cukup berbeda. Yang satu itu melaksanakan perintah, dan yang kedua itu menjauhi larangan. Jadi, konteks syariat itu kan ada dua secara global. Yang pertama, dia melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua itu dia menghindari larangan. Takwai itu kan begitu ya. Inti takwai sebenarnya ketika ada perintah dari Allah, dia lakukan. Ketika ada larangan, maka dia menjauhi. Nah, maka disini ketika seseorang itu ada perintah, kemudian dia melaksanakan perintah itu. Ya, ini satu poin. Satu poin bagi dia, bahwa dia melaksanakan perintah dari Allah SWT, dan dia mendapatkan pahala dari itu. Kemudian ada keutamaan dari setiap ibadah itu. Jadi, ibadah itu pun nanti ya, pelaksanaan perintah itu ada tingkatan-tingkatan. Mulai dari yang tingkatan paling rendah, sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, ibadah yang salah satu diperintahkan oleh Allah SWT, dan ini merupakan ibadah yang paling penting dan gak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam segala kondisi itu sholat. Jadi, sholat itu entah dia sakit, entah dia sehat, entah dia berpergian, entah dia sedang dalam kondisi apapun. Maka sholat itu wajib bagi dia, beda dengan syariat-syariat yang lain. Syariat wajib, setidaknya yang masuk dalam rukun Islam, sahadat, sholat, berakat, puasa, haji itu, kesemuanya itu ada pengecualiannya. Ada dorurat yang menjadikan, ada ruksoh yang menjadikan, dia itu bisa ditinggalkan dan bisa, apa ya, seperti misalnya ya, misalnya puasa gitu ya. Puasa itu ketika seseorang sabar, maka puasanya bisa ditinggalkan, kemudian dikodoh. Ya, kemudian juga nanti ada haji ketika seseorang itu belum mampu haji, karena gak ada dananya, ya, atau tidak mampu untuk pergi ke Mekah, ya, maka dia pun menjadi ada ruksohnya. Ya, sementara sholat itu tidak. Sholat itu entah dia seperti apapun kondisinya, maka dia harus sholat. Hanya nanti caranya yang berbeda, bahkan dalam keperangan sekalipun dia masih harus sholat. Nah, tahap-tahap sholat itu pun nanti ada beberapa, beberapa tingkatan tadi gitu ya. Ya, dan salah satu yang menjadikan seseorang itu mendapat pahala yang besar dari sholatnya adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, maka ini satu poin, ya, satu poin bahwa melaksanakan kewajiban sholat itu wajib hukumnya, dan ini entah di masjid atau tidak di masjid, itu yang pertama dia mendapat poin pahala. Hanya saja orang yang melaksanakan sholat di masjid, maka dia pahalanya lebih besar dari satu yang sholat sendirian di rumah. Sholat sendirian, ya, itu hanya mendapatkan satu pahala, sementara orang yang sholat di masjid itu mendapatkan 25 atau 27 derajat. Itu tingkatan ketika seseorang melaksanakan sholat. Sementara yang kedua, permasalahan yang kedua itu permasalahan ketika dia ini melanggar larangan. Ya, perintah atau larangan, ya, larangan terkait pacaran itu galil umumnya adalah dua letak kubus zina. Ya, jangan mendekati zina. Zina disini akan, ketika kita bahas, maka akan sangat banyak sekali bentuk zina. Ya, mata itu punya zinanya, kemudian tangan itu punya zinanya, mulut itu punya zinanya sendiri. Ya, zinanya mata, ya, ketika dia memandang sesuatu yang tidak seharusnya dia pandang, atau sesuatu yang haram untuk dia pandang. Zinanya mulut, ya, ketika dia mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Zinanya tangan itu, ya, ketika dia mengambil sesuatu atau memegang sesuatu yang sebenarnya bagi dia itu haram. Ya, maka kemudian disinilah kenapa pacaran itu masuk kategori disini. Ya, karena memang orang pacaran itu enggak jauh-jauh dari itu tadi. Saling pandang, saling pegang, saling apa lagi. Ya, banyak saling-salingan lah di antara keduanya yang sebenarnya itu semua belum halal bagi dia. Masih sesuatu yang sifatnya itu bukan milik dia. Ya, kecuali nanti ketika dia dihalalkan dengan akad, ijab kobul. Setelah ijab kobul mau dihapain aja terserah gitu ya. Karena memang itu semua sudah menjadi halal bagi dia dengan ikatan yang diakatkan bersama walinya. Jadi kalau nikah itu kan ada wali. Wali bagi wanita. Kenapa? Karena wanita itu awalnya milik tanggung jawab ayahnya. Ya, ketika dia belum menikah maka wali dari si wanita ini tadi ayahnya yang memberi nafkah si wanita tadi ayahnya. Ketika si wanita ini tadi butuh sesuatu minta sama ayahnya. Ketika butuh perlindungan dalam sisi harta maupun perlindungan dalam sisi misalnya lagi gundah bulanah gitu ya. Maka dia akan pergi ke ayahnya kemudian dia curhat sama ayahnya sama ibunya. Selaku orang tuanya karena dia memang orang tuanya bertanggung jawab atas anak perempuannya. Maka dengan itu ketaatan si anak perempuan tadi adalah kepada ayahnya. Karena memang ayahnya yang masih menanggung. Ketika sudah akad nikah maka tanggung jawab itu berpindah kepada suaminya. Maka yang memberi nafkah dia menjadi suaminya yang ketika dia gundah bulanah punya sesuatu yang mau dicurhatkan. Curhatnya sama suaminya. Dan ketaatan dia pun akhirnya memang kepada suaminya bukan lagi kepada ayahnya. Pada saat itulah kemudian ini menjadi halal. Setelah akad nikah, mobil itu nikah, setelah itu menjadi halal bagi dirinya. Maka ketika seseorang itu sholat dan kemudian dia pacaran dalam satu sisi dia mendapatkan pahala sholatnya. Tidak gugur pahala sholatnya, dia tetap dapat pahala sholatnya. Tetapi dari apa yang dia lakukan ketika dia pacaran. Ketika dia sudah tahu bahwa hukum pacaran itu tidak boleh. Jadi ini perlu digarit bawahi juga ya. Bahwa ketika seseorang sudah tahu bahwa hukum pacaran itu tidak boleh. Maka dia mendapatkan dosa dari pacarannya karena dia melanggar larangan Allah SWT. Tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT itu mendapat dosa. Satu sisi sholatnya diterima, kemudian di sisi lain dia mendapatkan dosa dari melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Maka kalau nasihat kita bagi lagi-lagi sholat lagi masjid. Dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sholat sendirian. Meskipun nantipun ketika sholat di masjid itu juga nanti pahalanya akan berbeda-beda. Tergantung husuknya, tergantung bagaimana keikhlasannya. Jangan-jangan ada juga ya kadang-kadang datang ke masjid, sholat di masjid, tapi niatnya untuk yang lain. Atau datang ke masjid bareng sama pacarnya. Dan sholat ke masjidnya ini lebih parah gitu ya. Artinya datang ke masjid sama pacarnya, goncengan. Kemudian sholatnya pun gak ikhlas bukan karena untuk Allah, tapi karena supaya dilihat oleh pacarnya sebagai seorang anak yang sholih. Nah ini juga cacat ya. Artinya sholatnya tetap diterima, tetapi ada cacat di dalam sholatnya yaitu ketika dia meniatkan sholatnya itu bukan untuk Allah SWT. Padahal ibadah itu kuncinya ada dua. Setidaknya yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam perkara sholat, ya kata Rasulullah, Mungkin itu ya jawabannya dari kami. Yang pertama itu mungkin dari Mas Yudi bisa dikerapkan di kehidupannya. Untuk pertanyaan dan jawaban tadi, sudah dijawabkan oleh Ustaz. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua dari talitas.u. Apa hukumnya menjadi dropshipper, Ustaz? Ya, untuk dropshipper ya, dropshipper itu kita menjualkan barang milik orang lain, kemudian yang mengirimkan, misalnya si A punya barang. Kemudian si B ini menjualkan barangnya si A. Dan ketika ada yang beli, langsung dari si A yang mengirim. Kalau si B yang mengirim kan reseller ya. Nah, jadi barang itu belum menjadi milik si B. Ketika ini barang si A dan si B ini belum memiliki barang ini, tapi kemudian dia ikut menjualkan. Dalam hal ini ya, dalam hal ini memang ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah kerinduan atau izin dari pihak A. Jadi si B ini harus meminta izin kepada si A untuk dia menjualkan barangnya. Jadi nggak boleh kalau dia nggak punya izin. Jadi ini barang miliknya Mas Irfan. HP ini miripnya Mas Irfan. Kemudian karena saya lihat di Facebook misalnya, Mas Irfan jual HP ini, kemudian saya juga ikut menjualkan. Tanpa saya ngomong sama Mas Irfan. Itu nggak boleh. Kalau mau menjualkan, bilang sama Mas Irfan dulu. Mas, saya lihat di Facebook jual HP ini. Tak bantu menjualkan gimana? Kemudian Mas Irfan mengizinkan. Oh iya boleh, maka saya boleh menjualkan. Dan karena saya menjualkan pun boleh menambah harganya. Jadi misalnya Mas Irfan jualnya di Facebook itu 900 misalnya. Kemudian saya jual 1 juta. Saya bilang sama Mas Irfan, tapi nanti harganya saya jadikan 1 juta ya. Kemudian Mas Irfan, oh iya nggak apa-apa. Nanti kelebihannya atau keuntungannya itu jadi keuntunganmu. Bahkan mungkin nanti, you guys nanti tak kasih persenan gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena sudah dapat izin dari si pemilik barang. Tetapi kalau tanpa izin pemilik barang, maka nggak boleh. Jadi harus izin. Itu mungkin untuk job shipper. Jawaban itu. Karena ini sekarang lagi umum ya. Dan ini untuk teman-teman mahasiswa memang enak ya. Nggak punya barang, tapi masih tetap bisa jualan. Untuk job shipper, lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari YouPainMe. Mungkin hukumnya rupiah di Islam apa ya Ustadz? Ya, rupiah. Rupiah itu pengobatan yang disyariatkan oleh Muhammad SAW. Ya, rupiah itu pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini juga sekarang lagi viral, lagi viral tentang rupiah. Jadi rupiah itu memang sesuatu yang disyariatkan. Dahulu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lewat di sebuah kaum, kemudian di kaum itu ada yang sakit. Kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian orang yang sakit tadi sembuh. Dan kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia membacakan ayat untuk kesembuhan seseorang. Dan kemudian Rasulullah SAW membolehkan hal itu. Tapi rupiah di sini memang hari ini, kemudian istilah rupiah itu kadang semakin meluas. Tidak hanya rupiah sariah. Yang dibolehkan itu rupiah sariah yang memang yang dibacakan itu hanya ayat-ayat Allah SWT dan doa-doa yang masruh. Doa-doa yang tidak mengandung sirik. Tidak ada permintaan kepada sesuatu. Atau tidak ada hal-hal yang menjadikan perantara diantara rupiah, si rupiah itu dengan orang yang dirupiah. Dengan pasiennya. Dan ini pun tidak berarti kemudian ketika seseorang itu dirupiah kemudian harus bereaksi. Harus keluar hari maunya, harus keluar hatanya. Enggak. Ada kalanya merupiah itu enggak ada apa-apa. Maksudnya dibacakan ayat-ayat rupiah. Memang ada beberapa ayat yang itu disebutkan sebagai ayat-ayat yang bisa mengusir jin. Yang bisa mengeluarkan jin. Dan kemudian ketika itu dibacakan reaksinya akan bermacam-macam. Ada yang reaksinya muncul dialog antara jin dan perupiahnya. Dan ada pula yang tidak. Maka itu enggak boleh kemudian dibuat-buat. Seolah-olah ketika orang merupiah itu harus ada reaksinya. Enggak. Jadi reaksinya. Apa? Rupiah itu intinya membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan sesuatu yang diperkirakan terjadi pada orang yang dirukyah. Misalnya, ya ayat-ayat rupiah itu sebenarnya yang simple aja. Yang simple itu ya Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian ayat kursi yang sering dibacakan. Kemudian pulhu-ulahu ahad, pulhu-udhu berbicola, pulhu-udhu berbinas. Itu kan doa pikir dari Al-Quran yang memang ini bisa juga dibaca oleh setiap orang. Dan ada larangan seseorang itu minta dirukyah. Jadi kalau kita merasa diri kita ada sesuatu, itu yang paling utama adalah kita merukyah diri sendiri. Merukyah diri sendiri itu dengan apa? Merukyah diri sendiri itu ya dengan membaca Al-Quran. kemudian Rasulullah S.A.W. juga menyampaikan ada ayat khusus, surat khusus surat Al-Baqarah misalnya, yang itu bisa membuang atau mengusir gangguan jin dari rumah, jadi rumah itu kalau dibacakan surat Al-Baqarah, maka jin akan lari dari, setan akan lari dari rumah tersebut, maka sebenarnya gak perlu juga minta orang untuk merukyah disitu, selama dia juga sebenarnya bisa merukyah dirinya sendiri atau bisa merukyah rumahnya, jadi rukyah itu tidak hanya untuk person, tetapi bisa juga untuk tempat, tempat yang memang terkenal angker terkenal angker horror, kemudian dibacakan surat Al-Baqarah itu sudah cukup dibacakan surat Al-Baqarah, setelah itu ya kalau bisa diulang, berulang sampai kemudian betul-betul disitu tidak ada gangguan apa-apa, dan ini hari ini, hari ini lagi marak juga ya di Youtube tentang rukyah-ruqyah yang terkadang rukyah ini sudah mulai itah kemana-mana gitu ya sudah ya kadang ya ada yang masih baca Quran, tapi bacaannya masih bacaan Quran gitu ya, tapi kemudian mulai muncul apa ya cara-cara yang sebenarnya kadang lebay gitu ya jadi sebenarnya rukyah itu ya membacakan orang orang sakit gitu ya orang sakit atau orang merasa ada yang tidak tidak pada tempatnya gitu ya kemudian di rukyah ya sudah, rukyah itu ya hanya disentuh kemudian dibacakan bacaan-bacaan rukyah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa yang dibacakan oleh rukyah tadi ya sudah, gak perlu pakai aji-aji gitu ya sekarang kan kadang ada yang pakai gitu ya seolah-olah itu biar jadi ya biar jadi contohan, gimmick lah ya gimmick-gimmick yang aneh gitu ya gimmick-gimmick yang supaya ketika tampil di TV itu jadi jadi sesuatu yang tontonable kemudian juga di Youtube gitu ya di Youtube yang kemudian orang itu menggunakan daya macem-macem untuk rukyahnya, padahal itu gak 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 ada gitu ya intinya ketika rukyah itu ya membacakan ayat-ayat rukyah kepada si sakit dan kemudian si sakit itu gak mesti ada reaksinya ya reaksinya akan macem-macem bisa yang gitu-gitu sampai ngobel sama jimnya atau yang gak ada sama sekali kemudian orang yang merasakan sesuatu pada tubuhnya gak enak atau apa kemudian di rukyah itu juga belum tentu di dalam tubuhnya ada jimnya jadi rukyah juga gak mesti kemudian setiap orang yang di rukyah itu di dalam tubuhnya ada jimnya juga gak pasti jadi ini ini hal-hal yang kadang hal-hal yang sebenarnya awalnya syari tapi kemudian ada penyelewengan-penyelewengan yang kalau kita lihat ya intinya ya intinya pertama tadi pertama ketika dia tidak melanggar dari syariat artinya yang dibacakan itu betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Insya Allah itu masih dalam konteks koridor rukyah yang benar rukyah yang syari tetapi kalau sudah mulai ada macem-macem misalnya penyakitnya dipindahkan ke kambing ya kemudian apa lagi si orang yang di rukyah itu harus menyediakan ayam hitam kemudian si orang yang di rukyah itu supaya jinnya keluar harus melakukan ritual apa nah itu mulai mulai gak benar karena inti rukyah itu sebenarnya pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran dibacakan selesai kalau pun gak ada reaksinya ya gak popo bukan bukan jadi masalah wah itu anu rukyahnya gak gak hebat rukyah gak gak sampai macem-macem gitu ya ya beda-beda setiap rukyah itu akan beda-beda mungkin itu mungkin jawaban dari Bermi mungkin yang pertanyaan terakhir dari 15 secara kita menikapi era pertumbangan zaman yang cenderung berkipat pada bidaya barat al-islamu ya'lu walayu'la alayih itu kata Muhammad abdu kalau gak salah bahwa islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya maka bagi seorang muslim itu ya yang perlu ditekankan dalam hatinya itu bahwa saksikan bahwa saya ini seorang muslim saksikan bahwa saya seorang muslim bahwa islam itu merupakan agama yang sempurna tidak ada agama lain yang lebih baik daripada islam boleh gak kita begitu kan sekarang lagi marah nih ya jangan merasa paling benar kalau ada orang yang ngaku islam kemudian dia merasa paling benar maka dia belum paham agamanya justru konteksnya dibalik ketika seseorang itu paham agama maka dia harus yakin bahwa islam itu harga mati yang lain bisa terganti apapun bisa dikorbankan demi islam ya karena memang tuntutannya begitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia diberikan wahyu oleh Allah sallallahu setelah itu yang terjadi pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kemudian rasulullah dapet jabatan rasulullah dapet harta banyak rasulullah disayangi oleh semua orang kurais begitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapet wahyu itu rasulullah pulang kepada istrinya ketakutan kemudian dia diantarkan kepada pamannya dan pamannya itu bilang nanti kamu akan menghadapi segala macam ujian dan cobaan kamu akan diusir kamu akan ditolak kamu akan ditata-kata gila dan lain sebagainya dan itu didapatkan semuanya oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian meninggalkan agamanya itu karena dicaci oleh orang-orang yang ada di lingkungannya ya rasulullah itu hidup di lingkungan kurais kemudian orang-orang kurais ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan taman-taman rasulullah sallallahu sendiri ada abu jahal ada abu lahab itu pun ketika rasulullah membawa islam akhirnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata-katai sebagai wadiyah majnun dia orang gila wadiyah ini orang yang karena bisa memengaruhi banyak orang kemudian dikata-katai sebagai tukang sihir bahkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dilentari kotoran kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dipukul juga itu semua karena rasulullah membawa syariat islam ini dan kemudian menyampaikannya kepada umat di seluruh dunia sehingga semua orang itu mendapatkan kebaikan islam itu yang pertama artinya bahwa setiap orang yang mengaku dirinya islam dia pasti akan diuji oleh Allah sallallahu dan ujian ini sudah pernah dilalui oleh yang membawa wahyu tersebut yaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya mendapatkan ujian maka ujian yang diperoleh oleh umatnya itu tidak sebesar ujian yang diterima oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditawari sampai kemudian muncul surat Al-Kafirun itu ditawari bagaimana kalau kita guilty-f guilty aja deh sudah semua agama anggap aja semua agama benar kemudian kamu beribadah sehari dengan ibadah agama saya kemudian sehari besoknya saya yang beribadah dengan agama kamu terus gitu kemudian Allah sallallahu turunkan ayat itu bagimu agamamu begitu agamaku bagi saya seorang muslim maka ya agama yang paling benar itu ya islam karena orang di luar ini ya di luar islam orang nasrani ya dia pasti juga akan mengatakan bahwa nasrani itu agama yang paling benar dan itu bagi dia ya terserah boleh aja bagi dia mengatakan nasrani itu yang paling benar dalam konteks dia ya tetapi bukan berarti kemudian kita membenarkan semua agama enggak bagi dia mungkin iya ya tapi bagi kami bagi kita seorang muslim ya agama yang paling benar itu islam tidak bisa dicampur adukkan tidak bisa juga kita mengatakan ah semua Tuhan itu mengajarkan kebaikan ya Tuhan kita satu Tuhan kita satu Allah s.w.t maka disini pertama itu tadi bahwa Rasulullah s.w.t itu orang yang diisi oleh Allah s.w.t Allah s.w.t telah menurunkan kepada Rasulullah s.w.t perintah untuk menyatakan lapun binukum wali yakin bagi saya agama saya dan bagi kamu agama kamu terserah kamu melakukan apapun itu sudah urusanmu dengan Allah bukan lagi urusan saya ketika saya sudah mendakwai kamu kemudian yang selanjutnya bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam kita harus yakin ini tidak ada agama lain yang mengurusi dari masalah yang paling remit di atas tempat tidur urusan makan dan lain sebagainya kecuali Islam Islam itu agama yang sumul agama yang sempurna semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah baik akhidat akhlak adab ibadah semuanya telah selesai dengan turunnya ayat di dalam Al-Quran itu pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamaku maka Islam itu telah sempurna semua yang yang disariatkan Allah SWT itu telah diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah telah menyampaikan semuanya kepada umatnya jadi kalau ada orang yang masih membanggakan barat ya syariat-syariat barat membanggakan kultur-kultur barat maka berarti dia belum paham agamanya ini perlu dibalik kalau tadi ada yang mengungkapkan kalau orang merasa Islam itu paling benar dia belum paham agamanya justru sebaliknya kalau orang masih membanggakan syariat barat dan dia merasa Islam itu kurang sempurna maka dia orang yang belum paham agamanya jadi kita memang perlu perlu pede harus pede harus pede bahwa Islam itu agama yang paling benar tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam mungkin itu pada yang terakhir kita menginjak acara yang ketiga yaitu doa mungkin kalau kita juga membin doa kita kita berdoa kepada Allah SWT kita memohon hidayah dari Allah SWT memohon petunjuk dari Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah topik kepada kita semuanya sehingga kita semua ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT nyawa dari tubuh kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad wa ala alih mubarak wa alih wa alih wa alih wa alih wa alih Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyidah wa amalan mutakadzalah Allahumma inna nas'aluka alhidah wa tukaw walhafaw walhina Rabbana hablana min azwajina wa duriyyatina turat a'yun wa ja'alna lilmuktaqina imana Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqan tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqan jikinaba wa bittu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyyaw wa rasulah rabbi zibna ilma rabbi zibna ilma rabbi zibna ilma wa rizqan fahmah rabbana abina fitun ya hasanah wa bil akhirat hasanah wakina ade banar sibna rabbi rizqan amna yasikun assalam alhamdulillah rizqan alamin terima kasih ustaz atas wakina sore hari ini meninja acara terakhir yaitu penutup untuk itu marilah kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang perkenan di hati teman-teman wakil alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salam selamat menikmati